Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwah Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwah tetap ditahan. Tiga, menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan... Masa 8 tahun penjara, teriak pengunjung sidang usai dengar tuntutan kepada Putri Candrawati. Ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan mendadak riuh ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutan kepada terdakwah Putri Candrawati pada Rabu 18 Januari 2023. Istri Ferdi Sambo itu dituntut 8 tahun penjara dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Pengunjung sidang merasa tidak terima tuntutan Putri Candrawati jauh lebih rendah daripada Ferdi Sambo yang dituntut penjara seumur hidup. Huh, masa 8 tahun penjara, teriak pengunjung sidang. Seorang wanita pengunjung sidang menilai tuntutan 8 tahun penjara kepada Putri Candrawati tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Brigadir J. Nyawa orang hanya dihargai 8 tahun penjara, ujar wanita tersebut. Ia menilai Putri Candrawati pantas dituntut hukum penjara seumur hidup atau pidana mati. Harusnya seumur hidup, kalau nggak hukuman mati atau 20 tahun lah, kata dia. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari urayan-urayan tersebut di atas, maka kami penutup umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 dan 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa, kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana, atas diri terdakwa kami selaku jaksa penutup umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriyansa Joshua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penutup umum dalam perkara ini. Menuntut supaya menjadi hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 340 Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada Jaksa Penutup Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu 4. Menetapkan kepada terdakwa terdakwa Putri Candrawati dibebani membiar perkara sebesar 5.000 rupiah demikian tuntuan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penutup Umum demikian ya Mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan Mohon untuk tenang Tolong hargai persidangan Saudara terdakwa Saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara Silahkan Mohon untuk tidak ada komentar Mohon izin yang mulia Saya serahkan ke penasihat hukum saya Bagaimana? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya Oh serahkan kepada penasihat hukum Baik silahkan penasihat hukum Baik terima kasih yang mulia Untuk menanggapi Requisitor atau tuntutan dari Saudara Jaksa Penutup Umum Kami mohon diberikan waktu Untuk mengajukan nota pembelahan Baik pledoi pribadi dari terdakwa Maupun pledoi dari penasihat hukum Terima kasih Terima kasih